Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu teman-teman sahabat semuanya hari ini saya ada di kompleks permahan cenrawasi residen yang baru dibangun ini di blok belakang teman-teman ini progres pembangunannya bisa dilihat Hai ini bagian belakangnya kalau yang di depan ini yang sudah ramai ini itu Kupa Royal Park dan semua tanah-tanah kosong yang disini ke belakang sana sampai ada tulisan blok L itu adalah milik permahan cenrawasi residen sampai batas fondasi itu teman-teman jadi itu adalah milik cenrawasi residen nah hari ini saya akan memperlihatkan progres pembangunan di sekitar kompleks ini kebetulan berada di depan rumah saya dan pagi ini saya ada waktu jalan-jalan karena banyak permintaan dari beberapa penonton untuk di perlihatkan progres pembangunan di cenrawasi residen nah kalau yang di sana itu adalah bagian depannya teman-teman itu adalah bagian depannya di sana ada rumah contoh yang sudah jadi ada juga user yang sudah tinggal yang ada lampu menyala itu sudah ada yang tinggal sudah ada beberapa keluarga yang tinggal di sini meskipun beberapa unit disini masih dalam tahap pembangunan jadi disini menurut informasi itu ada sekitar tiga ratusan unit yang akan dibangun mulai dari sana kalau kalian lihat mobil truk itu itu adalah jalan inspeksi pam jadi mulai dari sana sampai ke belakang sini itu adalah lahan persiapan untuk unit cenrawasi residen nah sampai batas fondasi ini juga batasnya jadi yang kesini semuanya disini juga ada jadi yang dibangun disini adalah tipe 36 per 72 tipe 42 per 72 kemudian ada juga yang disini katanya spesial itu tipe 42 tapi memiliki lebar tanah yang luas sampai 6 kali 6 kali 16 meter jadi ini teman-teman 6 kali 16 meter ini akan saya perlihatkan seperti apa saya mau kesana masih becek itu beceknya karena bukan karena banjir tapi karena memang disini belum dibuatkan jalan yang permanen karena mobil pengangkut material masih hilir mudik masuk sampai ke belakang sini jadi disini belum dipermanenkan jalannya teman-teman Bapak Ibu disini tidak banjir karena memang lokasinya lebih tinggi itu mungkin sekitar satu meter atau satu meter setengah ketinggiannya dari jalan inspeksi pam menghubung Makassar dengan hal moncong kowe nah seperti ini teman-teman sini spesifikasinya ini fondasinya menggunakan batu gunung ini tinggi sekali bisa dilihat fondasinya tinggi tanahnya saja sudah tinggi lahannya sudah tinggi ditambah fondas yang tinggi mungkin sekitar 70 cm tinggi fondasinya kemudian dindingnya menggunakan hebal bataringan terus slopnya setinggi 20 cm bisa dilihat itu slopnya ini pipa-pipa saluran pembuangannya dari dalam ini pipa-pipa saluran pembuangannya dari dalam ini tinggi teman-teman bisa dilihat tinggi-tinggi sekali dari dari tanah lokasi pembangunannya terus besi-besinya di dalam bisa dilihat ini dinding antar rumahnya hebalnya dipasang begini itu dua satu dua bisa dilihat ah jadi tidak tidak dipasang begini naik tapi miring begini 12 di setiap rumah memiliki dinding-dinding sendiri itu bisa dilihat jadi tebal jadi kalau cuma berteriak pengantin baru berteriak itu tidak terdengar sampai ke sebelah ini luas teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri pembasiannya ini lumayan besar sepertinya ini besi-besi gelapan itu standar lah untuk bangunan satu lantai kecuali mungkin lantai dua ya besinya harus lebih besar lagi nah ini bisa dilihat bentuknya ini kamar depannya teman-teman ini sisa ditimbun nanti teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana bentuk perpipaannya kayaknya di depan sini adalah WC oke kemudian bisa dilihat fondasi antar bangunan itu tebal ini mungkin setebal 50 cm slopnya besar teman-teman bisa lihat sendiri ya speknya seperti ini saya akan masuk teman-teman saya harus kayaknya mau lompat masuk atau bagaimana kah ini kayaknya rempung karena di pasangi begini tali saya sudah masuk direkam oleh anak saya teman-teman ini saya sudah masuk di bagian dalam bangunan perumahan ini bisa dilihat teman-teman ini persiapan living room ruang tamu ini luas sekali mungkin selebar 6 meter teman-teman bisa lihat ini selebar 6 me apa sepanjang 6 meter maaf lebarnya sekitar 3 meter dan ini ini kamar depannya kemudian ini WC nya ada lagi kamar di belakang ini besi-besinya semua ini masih dalam tahap pembangunan jadi kalian yang mau ngambil properti kayaknya wajib nonton video ini karena jangan cuma lihat asal jadinya tapi hal-hal teknis seperti ini harus kita perlihatkan nah ini persiapan sumur bornya kayaknya sudah deh ini bisa saya goyang-goyang kayaknya ini sudah dibor nah ini di belakang luas ada kelebihan tanah di belakang sekitar berapa ya 4 meter kelebihan tanahnya di belakang sekitar 4 meter dan di belakang di belakangnya sudah di tembok kalau perumahan di sebelah itu di Cooper Royal saya juga tinggal di situ itu tidak memiliki kelebihan tanah di belakang jadi sebatas dapur ke sini nah itu pun cuma di tembok naik sekitar setengah meteran nah ini ada kelebihan tanahnya ke belakang sekitar 4 meter 4x6 dan itu sudah di fondasi fondasinya besar sekali batunya terus di tembok naik nanti kita lihat apakah di belakangnya ini naik sampai 4 meter dan di atap atau bagaimana yang jelas ini sudah di fondasi bagian belakang dan sudah di tembok seperti itu teman-teman ini fondasi bagian belakangnya tebal sekali ini tebal coba lihat selof betongnya itu tebal sekali mungkin selebar 20 cm karena ini antar rumah jadi harus tebal dan fondasinya kokoh ini seperti fondasi bendungan saja nah ini tembok antar antar rumah itu batanya dibuat miring naik dan itu dua lapis jadi bukan cuma satu lapis jadi kalau mau renovasi kita tinggal meruntuhkan satu bagian tembok saja dan itu tidak mengganggu tembok yang sebelahnya memang dipersiapkan secara matang teman-teman dan ini tinggi sekali slopnya aja ini coba kau berdir disitu coba lihat berdir disitu itu hampir setinggi di atas perut di atas perut anak saya itu setinggi satu meteran mungkin 90 cm teman-teman bisa lihat sendiri ini spesifikasi bangunan salah satu tipe di Kompleks Permahan Candrawasi Residen ini pipa-pipanya pipa-pipa saluran pembuangan saluran airnya betul-betul hal teknis ini yang harus kita perlihatkan kepada para penonton jangan cuma lihat rumahnya yang jadi yang cantik tapi tidak melihat struktur bangunannya ini besinya oh betul-betul ini besi delapan ini teman-teman betul-betul kokoh fondasinya kokoh tebal-tebal bisa dilihat ini fondasinya tebal-tebal tidak tipis dan ini tinggi coba lihat depan itu kayak satu meter setengah jarak dari tanah ke rumah itu sekitar satu meter setengah tinggi sekali terasa tinggi kita berada di sini dan ini on progress hebel sudah naik sepotong mungkin sekitar satu meter setengah jadi dua bulan yang lalu saya kesini masih fondasi dan ini cepat sekali pengerjaannya jadi jangan ragu-ragu teman-teman untuk mengambil properti di sini ini salah satu perumahan yang saya rekomendasikan jangan ragu-ragu saya tinggal di sebelah sana dan menurut saya ini salah satu yang terbaik di moncong loe seandainya saya belum punya rumah di sebelah saya akan mengambil di sini itu karena kemarin kan tahun lalu kompleks ini belum ada jadi saya mengambilnya di sebelah dengan pertimbangan bahwa lokasi di sini dekat kota Makassar ke Antang itu cuma 3 kg ke BTP 4 kg ke Maros lewat batang AC itu cuma 16 kg dan lokasi di sini tidak banjir terbukti kemarin tanggal 18 November waktu banjir bandang di kota Makassar beberapa titik terendam Antang BTP Sudiang dan beberapa kompleks perumahan itu terendam sampai sepinggang di sini aman-aman saja ya aman-aman saja jalan inspeksi Pampun itu tidak terendam jadi jangan ragu Bapak Ibu untuk berinvestasi di sini harganya bersaing itu di bawah 500 juta untuk tipe ini kalau tipe 36 nya itu sekitar 330 juta tipe 42 per 72 sekitar 390 dan untuk tipe yang spesial ini tipe 42 per per berapa itu lebar tanyaannya 6 panjangnya ke belakang sekitar 16 meter itu harganya 490 juta jangan menganggap itu mahal karena punya kelebihan tanah di belakang 4 meter kalian bebas untuk berbuat sesuatu merenovasi rumah dengan gaya masing-masing dengan kelebihan tanah di belakang 4 meter di depan di depan pun ada kelebihan tanah untuk karpot itu luas sekitaran 4 meter sampai sebatas fondasi itu itu bisa menjadi karpot atau teman-teman mungil yang bisa kita model sesuai dengan keinginan oke teman-teman terima kasih banyak sudah menonton mudah-mudahan memberikan informasi memberikan bahan perbandingan untuk bapak ibu atau saudara-saudara yang ingin membeli properti khususnya di sekitaran Muncongloeh Kabupaten Maros dekat kota Makassar sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih